Presiden Joko Widodo kembali menginstruksikan agar reformasi perizinan berusaha dilakukan hingga ke tingkat kebupaten kota. Presiden meminta agar pemerintah daerah tidak kuno dan memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses perizinan. Presiden Joko Widodo mengatakan pertumbuhan ekonomi Indonesia sangat bergantung pada jumlah investasi yang ditanamkan di daerah. Indonesia harus mampu mendatangkan banyak investor ke dalam negeri. Hanya saja kendalanya proses perizinan yang harus ditempuh para investor khususnya di daerah cenderung berbelit-belit dan memakan waktu lama. Menurut Kepala Negara ini dikarenakan para bupati dan wali kota masih menggunakan cara kuno dalam memproses perizinan. Seperti mengirim dokumen perizinan melalui kantor pos dan pengisian formulir perizinan yang berlembar-lembar. Kepala Negara meminta pemerintah daerah memanfaatkan teknologi agar proses perizinan lebih efektif dan efisien. Salah satunya dengan mengembangkan sistem aplikasi. Jangan-jangan masih ada surat-suratan yang tadi saya sampaikan. Ya inilah perubahan, perubahan dunia. Kalau kita liburan, kalau kita pergi ke tempat yang indah, pasti pegang HP, pegang gadget, pegang gawai, selfie di mana-mana, atau Wi-Fi. Kemudian diposting di Instagram, saya enggak tahu bupati wali kota punya Instagram enggak. Atau di-share di WA Group, atau untuk update status di Facebook. Ya seperti itu. Jadi kalau masih izin-izin yang ada di kabupaten dan kota, mengisi dengan formulir berlembar-lembar seperti ini. Saya mau izin ke kabupaten atau ke kota Bapak Ibu semuanya, dari kantor perizinan mengeluarkan kertas seperti ini banyaknya, dan saya harus nulis. Ceritanya jadi kuno banget, seperti tadi, menulis surat dengan perangku tadi, sudah sangat kuno sekali, ditertawai kita nanti kalau ini diterus-teruskan. Karena sekarang membuat aplikasi sistem murah banget, mau beli software murah banget, anak-anak muda kita.